hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini aku akan ngebahas satu produk toner yaitu ini Emina Emina Mr. Pimple Agne Solution Face Toner nah kayaknya ya guys Oke seperti biasa aku akan ngebahas dulu dari segi packagingnya nah packagingnya biasa aja gini maksudnya plastik kan plastik gitu dan apa ya cukup kecil ya bisa dibilang dan waktu itu aku beli ini di Alfamart kalau nggak salah apa di Indomart gitu ya dan langsung gini aja sih enggak ada packaging saya dusnya atau apa langsung kayak gini aja terus waktu dibuka juga dia enggak ada tutup tambahan atau apa jadi langsung kayak gini guys seperti ini nah kayak gini ya terus untuk harganya Emina ini tuh Rp24.000 kalau di Shopee ya kalau waktu aku beli di Alfa itu aku juga lupa berapa ya biasanya kan beda ya di Alfa sama di Shopee dan relatif biasanya di Alfa itu lebih mahal kalau entah bedanya sedikit atau lumayan agak banyak terus dari segi packaging depan cuma ini aja ya ada tulisan Emina Mr. Pimple Agne Solution Face Toner simple gitu kan dan kemasnya warna biru di belakangnya disini tertera cara pakai ada ingredientsnya juga terus disini isinya ada 50 mili tuh guys 50 mili ya isinya dan sini juga ada expired date nya terus disini kita bisa ngeliat tuh udah segimana lagi gitu kan kalau mau habis bisa ketahuan juga nah kebetulannya aku masih banyak ya masih pakai dikit banget Oke jadi kemasannya simple aja gini udah terus untuk ingredientsnya ada lumayan banyak Hai nah Hai di ingredients pertama ada Aqua propelin propelin glicol glicerine tritanolamin lactic acid zinc gluconate ya pokoknya intinya nanti aku bakal cantumin ya ya di video Hai terus Hai ini juga Hai apa ya menurut aku sebenarnya kurang cocok sih ya di aku karena Ayo kita lihat ya teksturnya gimana Hai nah teksturnya sih air ya biasa toner like ya toner pada umumnya Hai cuma guys Hai ini tuh gimana ya wangi banget nggak tahu gimana dan ini lihat ya sekali lagi kalau misalnya kita karena biasanya suka kayak gini kan kalau 10 sebelum mau ditep-tep ini nah itu tuh lihat ada 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 busanya gitu kayak ada busanya gitu tuh liat kayak ada busa-busanya gitu enggak tahu kenapa dan Hai emang kayak wangi banget bahkan pas ket pertama kali dibuka juga sih kemasannya si tutup botolnya ini langsung kecium banget aromanya jadi kayak aromanya gimana ya bisa di deskripsi in sih kayak kimia-kimia gitu kali ya tapi enggak yang kimia banget jadi lebih percampuran antara kimia percampuran antara sabun gitu kan tuh lihat deh kayak ada busa-busanya gini kan di dalamnya juga tuh nah iya pokoknya lebih dominan kayak bau-bau sabun gitu sih tapi enggak yang sabun banget ya kayak lumayan kecium bau sabun atau gitu entahlah apa gitu kan mungkin ada ingredients yang emang nyebabin ini bau banget maksudnya harum banget dan emang disini juga terterap fragrance sih di ingredients ya ya dan fragrance-nya fragrance juga ada di tengah agak bawah gitu di baris kelima kan biasanya di akhir gitu kan atau sebelum-sebelum akhir ini lumayan agak tengah ke bawah gitu si kandungan fragrance-nya di aku ini enggak cocok jujur karena ya gitu pertama emang dia kuangi banget jadi pas dipakai tuh kayak enggak tersing enggak ya tapi menyebabin beruntusan gitu kalau setelah dipakai biasanya itu aja sih guys makanya kenapa ini masih banyak karena aku udah nggak pakai ini maksudnya setelah kayak aku pakai ini beberapa kali dan ada beruntusan nah aku masih positive thinking kan mungkin karena produk yang lain atau persampuran yang nggak balance atau gimana terus aku pakai lagi ini gitu kan sendirian Hai dan beruntusan lagi otomatis ini kan karena emang aku nggak cocok gitu jadi itu aja sih guys Hai terus Hai untuk blend ya blendnya Hai itu cukup cepet menyerap ya karena emang juga air gitu kan ya wajar kalau dia cepet menyerap teksturnya kayak air banget Hai cuma itu sih aku nggak suka tuh tuh Tuhan karena enggak digosok-gosok ya Coba kita banyak ya Hai tuh guys aku nggak gosok cuman kayak ngetap-ngetap gini tapi ini in real life kayak ada ada busa-busanya gitu loh walaupun enggak banyak ya enggak kayak busa sabun tapi ada busa-busanya gitu ya jadi kesimpulannya cocok atau enggak di aku enggak cocok dan untuk kalau menurut aku bagi kalian pemilik kulit sensitif harus agak berhati-hati maksudnya kalian coba-coba belajar tes dulu gitu dibelakang kuping kalian kalau cocok lanjutin kalau enggak ya jangan kalau di aku pribadi aku nggak cocok nah itu lagi ya guys segitu dulu ya videonya see you on the next video bye